KENTA KAMERUN Mas Kenta melihat animo publik di tanah air saat ini untuk ITCC ini seperti apa? Untuk saat ini mungkin karena saya mengikuti balapan ini dari awal pertama kali dibuat Jadi step-step mereksi ETCC ini European Tournament Championship ini terus semakin meningkat Karena kebetulan IMI pun, Iketan Motor Indonesia telah meresmikan ETCC ini sebagai kejuaraan nasional Kenapa bisa menarik perhatian terutama para pembalap belia seperti salah satunya Mas Kenta? Apa sih yang menjadi daya tarik dari ETCC ini? Daya tariknya mungkin karena ETCC ini kan khusus untuk balapan mobil Eropa Jadi bagi saya karena saya pecinta mobil Eropa, jadi saya sangat tertarik untuk balapan di ETCC ini Sejauh ini persiapannya seperti apa Mas Kenta untuk maju di ETCC 2016 yang akan digelar tanggal 11, 12, 13 November ya? Persiapan saya untuk seri terakhir ETCC ini mungkin saya lebih berfokus di mobil ya Karena saya sudah merasa diri saya cukup maksimal untuk persiapan di diri saya Tapi halangan-halangan untuk balapan itu lebih banyak di mobil untuk saya Jadi saya lebih berfokus mobil itu sehat dan saya bisa mendapatkan juara Berarti yakin kalau untuk fisik sudah 100% lah ya latihan? Untuk fisik segala ya 100% Mental? Mental bisa dibilang 100% Karena kan tahun 2012 lalu terakhir ya mendapat juara di podium 2 ETCC seri 3 Apa pengalaman berharga yang didapat pada saat tahun 2012 untuk nanti berlaga di? 2012 itu saya pertama kali ikut balap ETCC Pertama kali? Pertama kali? Di usia yang 15 tahun Pengalaman apa yang bisa didapat pada saat itu untuk nantinya berlaga di November mendatang? Pengalaman yang saya dapat di tahun 2012 itu Pengalamannya mungkin 2012 itu pertama kali saya balap kan Yang pengalaman yang saya dapat itu mungkin lebih ke tahun 2014 Di saat saya naik kelas ke kelas pro dan itu lawan-lawannya sangat berat Karena disitu ada pembalap senior seperti Andre Timoti, Om Fredi Setiawan, serta Om Rudy SL Jadi pengalaman yang sangat berharga adalah saya bisa satu podium sama mereka sih waktu itu Sejauh ini apa perkembangannya dari persiapan yang sudah? Tadi kan merasa mobil adalah tantangan terbesarnya untuk persiapan di laga nanti Apa perkembangannya? Untuk mobil Untuk mobil sejauh ini sih saya kan sudah mencoba berapa kali latihan Dan saya hampir setiap hari kontrol mobil itu Jadi gak hanya cuma mesin aja yang sehat Jadi ada suspensi, rem, dan body Semua sekarang saya maksimalin untuk persiapan di seri 6 besok ini Target dalam ITCC 2016 apa? Mas Kenta, yang ingin diraih Target saya adalah ya pasti juara satu sih Yakin bisa dapat itu? Yakin, sangat yakin Saingan terberat Kenta Cameron itu siapa sih untuk tahun ini? Untuk tahun ini saingan terberat saya adalah Gery Nasution Itu salah satu pembalap senior Yang kebetulan mendapatkan banyak gelar juara juga Dan sangat ahli di dalam satu merek mobil tertentu Dan yang kedua adalah Posma Pangabean Ketiga ada Suraj Ketiga, keempat Silas Adrianto Dan kelima Abimanyu Kameswara Itu semua pembalap senior? Hampir semua pembalap senior Ada rival di mana usianya di bawah Mas Kenta? Yang menjadi rival yang dianggap cukup kuat nih, rival terberat nih Untuk di kelas saya tidak ada Tidak ada Berarti Kenta Cameron adalah pebalap paling muda? Paling muda di kelas saya Dan apa saja prestasi Anda dalam ITCC ini? Saya selama saya balapan dari 2012 sampai 2014 Saya telah mendapatkan 12 kali juara 12 kali juara Itu juara? Satu, dua, tiga, rata-rata sih satu Kebanyakan satu, mayoritas? Mayoritas satu Makna Sumpah Pemuda bagi Anda apa? Kemarin kan kita baru merayakan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Dan nanti tanggal 11, 12, 13 November akan Menjalani ITCC sih? Iya Makna Sumpah Pemuda bagi saya adalah Satu, semangat persatuan Kedua adalah Di masa sekarang ini Kita sebagai pemuda harus memberikan Kemaju Apa? Yang terbaik untuk Bangsa dan negara Dan yang ketiga adalah Sebagai pemuda kita harus melakukan hal yang Inovatif, kreatif dan Jangan sampai meninggalkan budaya bangsa Indonesia Bisa ceritain nggak sensasi dibalik kokpit Saat Anda sedang mengendarai Mobil kendali Anda? Tegang Itu udah pasti Kadang saya nangis Oh iya, kenapa? Karena terlalu emosi kali kayaknya Emosional Emosional Nangis ini haru, bangga? Nangis emosional Nangis emosi sih Bisa fokus? Bisa Itu cuma pas saat start doang sih Oh, saat mulai melaju Menitikan air mata Iya Oke Pernah Ada terlintas nggak untuk Mentas di F1? Tentu Siapa yang nggak mau balap di F1 Cuman Dari diri saya sendiri sih Belum ada proses dan Ya, belum ada proses untuk Saya Berkiprah di balapan Paling bergensi di Dunia otomotif ya Seperti Formula 1 Kenta Kameru ini terkenal dengan Raja Tikungan Benar? Begitu? Sebagian orang bilang sih Begitu katanya Cuman saya nggak pernah lihat Saya nikung sih Selalu Apa tantangan terbesarnya saat nikung? Tantangan terbesar saat nikung itu adalah Kalau kita nggak Pas ngambil Waktu untuk nikung itu Kadang Musuh ada yang tiba-tiba Di samping Akhirnya terjadi kecelakaan Dan lain-lain Banyak hal yang Saat nikung itu harus diperhitungkan sih sebenarnya Kalau besok kan berlaga akan di Sirkuit Sentul Ya Tikungannya seperti apa kalau Anda melihat? Karakter Sentulnya ini Karakter Sentul ini Kita itu lebih banyak tikungan ke kanan Jadi Karakter Sentul Ya Hampir sama-sama aja sih Mbak untuk karakter Kira-kira Gampang Mudah untuk ditaklukkan nih Oleh seorang Kenta Kamerun Untuk sekarang Ya bisa dibilang Mudah sih Apa saja sih kendala dan tantangan saat Untuk berprestasi Apalagi di dunia Di dunia balap seperti ini Tantangannya Tantangannya Untuk balap ini Paling Apa ya Tantangan gimana ya Apakah ada dukungan pemerintah begitu Untuk pemuda-pemuda Pebalap Muda di Indonesia Seperti kemarin Rio Haryonto Maju di F1 Kemudian Anda sekarang Maju di ITCC Begitu Kayaknya tantangannya Kayaknya pemerintah Tidak membantu apa-apa ya Untuk kita kan nih Jadi harapannya seperti apa Anda Sebagai Pebalap beli ya Harusnya pemerintah lebih Men-support Di Bidang olahraga sih Bukan hanya balap Mungkin hanya di Olahraga-olahraga lainnya Tapi bisa dilihat kan Olahraga balap itu Hampir tidak Terlihat Dan hampir tidak Tersupport Apapun Dari pemerintah Seperti contoh Trek di Indonesia ini aja Hanya ada Trek sentul Treknya pun juga Bisa dibilang Ya cukup Tapi tidak sangat bagus Dibilang dibandingkan dengan Trek-trek Luar Negeri lainnya Lantas pertanyaan terakhir Siapa saja orang yang Paling berpengaruh bagi Anda Yang sudah membantu Karir Anda hingga Saat ini Pertama Yang sangat Ngebantu Adalah Orang tua Dan Orang-orang yang support Yang sudah men-support Saya Tentunya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Itu sudah sangat pasti Cuman Yang terakhir adalah Tentu Sponsor utama saya sih Itu Softies Pet wipes Dari PT Softex Indonesia Yang merupakan Softies Merupakan adalah Produk unggulan dari PT Softex Indonesia Oke Jadi kepada orang-orang itulah Anda nantinya akan Berterima kasih Apalagi nanti Jika maju Dan naik di podium Satu Untuk ITCC 2016 Oke Terima kasih Kenta Kamerun Sudah hadir Dalam bincang-bincang DI News Malam Bersama kami Semoga nanti Maju di ajang November ITCC 2016 Bisa membawa Nama Indonesia Pasti Pemirsa kami akan Kembali dengan informasi Olahraga Sesaat lagi Tetaplah bersama kami DI News Malam Terima kasih